Oke, berada, berjumpa lagi dengan kami di channel Dapung Musik Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengamplasan sedel lagi Jadi teman-teman bisa nonton di video kita sebelumnya Yang ini, gitu, atau yang ini Nah, di antara dua video itu kita sudah menjelaskan bagaimana caranya Mengamplas sedel dan menceperkan gitar akustik Nah, jadi dari dua video itu Kita tidak lepas dari mengamplas sedel Jadi kita di situ ada tahap mengamplas sedel Jadi ada yang nanya itu, bang, kalau memang ketika kita mengamplas sedel itu Sedel itu kerendahan atau keceperan gitu kan Jadi, kalau misalnya di sini juga seperti ini Ini kan permukaan lubang untuk dimasukkan sedel ya kan Nah, jadi teman-teman ketika mengamplas Nah, jadi teman-teman ini menghabiskan sedikit bagian dari sedel ini Biar dia ceper gitu kan Nah, biar dia ceper Tapi, masalahnya jika teman-teman mengamplasnya terlalu banyak Nah, terlalu banyak menghabiskan bagian dari sedel ini Jadi dia menjadi terlalu ceper gitu Dan mengakibatkan bazing gitu kan Nah, itu bagaimana cara mengakalinya Apakah teman-teman harus mengganti dengan sedel yang baru? Nah, itu boleh juga Nah, tapi dengan teman-teman punya inisiatif lain Yang itu dengan mengganjal gitu Mengganjal bagian permukaan sedel ini Mengganjal dengan sticker atau Pokoknya dengan hal-hal lain lah Yang bisa membuat sedel ini tinggi kembali gitu Mudah-mudahan teman-teman paham ya Maksudnya ya Jadi, kalau memang sedelnya sudah terendahan Teman-teman bisa menggunakan misalnya Seperti ini Nah, ini seperti ini Ini hanya kertas Kertas stiker Ini hanya kertas stiker Nah, jadi teman-teman bisa memotong biar kecil Agar muat di bagian sini Contohnya seperti ini Ini teman-teman kira-kira Teman-teman kira-kira aja nih ya Nah, seperti itu Kemudian, teman-teman punya potongan seperti ini Kemudian, teman-teman bisa meletakkannya ke dalam ini gitu Oh, ini ke apa? Kepanjangan Jadi, potongnya gitu ya Oke Jadi, tinggal letakkan saja di sini Nah, masih kepanjangan Nah, seperti ini Jadi, teman-teman jangan panik Cuma dengan hal-hal yang seperti ini gitu Sangat mudah dan Teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah gitu Nah, otomatis ini nanti Dia bakal tinggi kembali gitu Kalau memang Kalau memang sedelnya kerendahan Teman-teman memotongnya terlalu banyak Atau kelewatan gitu Nah, nggak salah Jadi, teman-teman nggak usah panik gitu ya Jadi, teman-teman bisa melakukan Hal seperti ini Inisiatif seperti ini Nah, jadi tidak harus mengganti sedel ya kan Tapi, kalau memang mau ganti ya silahkan Nah, teman-teman harus mengamplas kembali kan Nah, tapi kalau memang Nggak mau beli lain Menghemat duit gitu Yaudah Lihat aja hal-hal yang bisa Mengganjal Yang bisa membuat sedel ini tinggi kembali Oke Mudah-mudahan teman-teman paham Dengan yang kita maksud Oke Ini sebenarnya sangat gampang Semua orang bisa memotongkan Oke Jadi, jangan ribut Ada yang nanya di komen soalnya Makanya kita jawab dengan video seperti ini Oke Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Jangan lupa subscribe channel kita Like, komen, dan share Buat teman-teman yang lain Yang mungkin membutuhkan video seperti ini Oke Terima kasih dan sampai jumpa Oke teman-teman sekalian Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Buat teman-teman yang membutuhkan Tutorial-tutorial seperti yang ada di channel kita ini Support terus channel ini Dan Tidur